Intro Dari dulu kita ini kan menggok-menggok Tidak usah dilurus-lurusin Loh kita ini Islam Islam itu tidak ada kiai itu Adanya ulama Al-ulama warosatul Tapi begitu sampai sini menggok jadi kiai Jadi menggok itu sudah jadi dulu Menggok jadi kiai Patel kiai itu macam-macam Ada kebu kiai selamat Ada tombak kiai peleret Ada semar kiai semar Kita ini pendatang paling akhir kiai haji Ini paling akhir Makanya kiai ini bukan bahasa Arab Karena belok ke Jawa Begitu Islam dari Arab belok ke Jawa Ya namanya pakai bahasa Jawa Kiai kalau disana sheikh Kalau disini kiai Makanya kalau kiai ngumpul Tidak usah di jamakkan kuya haj Enggak pas Uming kok kesini ya Ya cat kembali belok kesini Jadi tidak usah heran Kalau Islam itu belok-belok Ya dari dulu belok Yang belok kesini ya gayanya sini Putranya kiai gus Mana ada disana gus itu Enggak ada Hanya disini makanya kalau gus-gus ngumpul Enggak mungkinlah dibikin jamak gawagis Itu enggak bisa Enggak boleh gus Nah itu dari dulu belok Musola belok kelanggar Nah ya tilmi dan murid dan belok ke santri Sholat belok ke sembahyang Dari dulu memang Islam begitu belok kesini Emang belok semua Sekarang mau dilurusin Apa yang mau dilurusin Ya cuklek kalau dilurusin Biasa aja Nah itulah karena Islam itu belok kesini Waktu masih di Arab ya tetap aja enggak ada masalah Sama-sama orang Arab Nah Rasulullah nyuruh orang makan pakai tiga jari Waktu masih di Arab ya bisa Belum belok Sama-sama kurma dan roti Sama gandun Begitu belok kesini disuruh makan tiga jari Ya enggak bisa wong soto Bisa begitu belok ya belok Enggak usah pakai dilurus-lurusin Konslet kita Waktu masih lurus disana sama-sama Arab Pakai jubah Nah kalau begitu sudah belok kesini disuruh pakai jubah Ya enggak jadi ke sawah Ya cempret semua Enggak jadi ke laut Keserimpet pakai kitiran Ya kalau sudah belok-belok Biasa aja Ini semua orang kan mau dilurus-lurusin gitu Makanya itu jadi ribut ini Gara-gara semua pengen ngelurusin Oh kita ini sudah belokan entah keberapa Kita ini sudah belok-belok Sudah sembilan jam naik pesawat Belok Eh selama waktu dimakan enggak ada masalah Sama-sama Arab Sama-sama hidungnya mancung Belum ketemu yang pesek-pesek jelek-jelek begitu Belum ketemu rohmatallil alamin yang model begini Ya biasa Makanya Islam itu kalau orang Arab yang bicara Islam Ya biasa aja Orang Arab minum air jam-jam Ya tinggal ngambil Begitu belok kesini pakai lakban Pakai plastik resep Pakai disortir ke Sandra Itu namanya ahli sunnah Ya ahli sunnah ya nabi itu Nah wal jamaahnya nabi siapa? Ya sahabat yang pertama Ya bukan orang Indonesia sahabat itu Nah wal jamaahnya sahabat siapa? Ya tabiin Wal jamaahnya tabiin ya tabiin Wal jamaahnya tabiin ya tabiin Kita ini wal jamaahnya hitri Ya uste� Ya tabiin 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 up Lutop seguir Makanya dari dulu kiai itu begitu Tidak usah ribut-ribut Belok ke madinah Ya coraknya beda lagi Beda begitu belok ke madinah Islam tambah ketemu dengan makhluk yang berbeda Orang ansur ketemu muhajirin Orang muhajirin dan orang muhajirin kaget begitu ke pasar Ya rosul apa, kok di pasar ada orang kumisnya cuma kiri kanan dan jenggotnya dua belas, tapi kalau dagang itu bagus, oh itu orang Cina, makanya utlubul ilma, walau bis bisin, karena baru ketemu orang Cina sebelumnya gak ketemu besoknya lagi ya Rasul, kok disitu ada orang aneh, kenapa kalau dagang culas culas gimana, ya pokoknya belum laku, dibilang laku ini belum ada yang nawar katanya ada yang nawar barang busuk dibilang bagus oh yang model begitu biasanya Yahudi makanya kalau dagang sama orang Yahudi hati-hati, oh gitu ya Rasul iya, kamu disana gak ketemu orang Yahudi, disini ketemu kamu nah itu cirinya gampang kalau orang Yahudi itu, udah tua rambutnya hitam udah tua pasti punya gigi udah tua, gak punya jenggot nah itu orang Yahudi kok gitu, iya orang itu dulu umatnya Nabi Musa Nabi Musa itu kan Nabi paling sakti orang ditempiling mati kok musuh Firon dipegang jenggotnya separuh putih, separuh hitam Nabi Musa tangan masuk saku ini keluar jadi listrik tongkat dilempar gitu jadi barong say ini Nabi Musa ini Nabi Musa itu Nabi Musa Nabi Musa itu ya Tuhan aku gak mau lagi masa yang datang kesini cuma Jibril kalau ngasih pesen langsung aja gak usah pakai perantara makanya Nabi Musa naik ke atas gunung ngajak sepuluh temennya ayo ikut mau mana? ngambil perintah Tuhan udah yuk wah cocok kamu hebat pasti kamu tahu perintah Tuhan naik ke atas gunung begitu kamu disini saya sendiri yang dipanggil ya sudah naiklah turun lagi lho sudah Musa sudah, cuman begitu dok kata temen-temennya wah gak seru kamu naik sendiri terus sebentar sudah turun lho tapi kamu dapet perintah dapet wah gak cocok gimana kalau deket dengan Tuhan aku juga mau ikut boleh gak? ya gak boleh kamu itu umat saya kan Nabi enggak mau ikut begitu umat sepuluh mau ikut sambar petir dor mati Nabi Musa ya Allah mati lah ya katanya mau ikut gak boleh katanya lho lah kalau yang sepuluh ini mati saya cerita ke siapa nanti dikira saya bohong dikira saya gak ketemu engkau ya Allah hidupkan lagi dong Nabi Musa kan suka usil gitu sama Allah jadi sampai jauh saya bayangkan Allah itu serius gitu enggak gurau aja sama Nabi Musa jangan dimatiin dong ya Allah nanti saya gak punya saksi ya tapi kan dia umat gak peduli deh mau umat mau gak pokoknya hidupin biar nanti saya ceritanya gampang ada saksinya kalau mereka gak hidup matiin aja saya sekalian katanya biar sekalian gak ada yang percaya sama engkau deh katanya lho itu kan Nabi Musa sempat baca kitab-kitab klasik itu ada disitu akhirnya terus hidup lagi Nabi Musa itu paling usil makanya ketika mau dicabut nyawanya sama Malaikat Jibril eh Malaikat Israel Malaikat Israel itu tempiling pokok itu kepalanya pecah karena nyamar jadi manusia matanya keluar lapor sama Allah Ya Allah itu siapa oh itu Musa kamu jangan macam mau nyebut nyawanya iya saya ditempiling sama dia tapi saya Malaikat putuh lagi yang sopan besok kalau sama dia kamu ngaku aja pernah ditantang sama dia ilmu muapa udah habis ya Allah katanya enggak tak kasih khidir dan dia gagal nyari khidir gagal belajar ya sudah kalau gitu datang lagi yang sopan udah itulah akhirnya Malaikat Israel besoknya datang sopan assalamualaikum ya Musa salam mau tak tempiling lagi enggak nyawamu itu udah expired udah waktunya dicabut ya tapi besok bilang dong jangan coba cabut aja enggak temenku udah bilang waktunya sudah datang untukmu katanya apa cirinya enggak rambutmu katanya udah putih iya bener gigimu udah rontok kan iya bener jenggotmu udah semerawat gitu oh iya bener oh ya sudah kalau gitu kalau waktunya ambil-ambil nah setelah itu umat Yahudi punya kebiasaan karena Nabi Musa itu dicabut nyawanya karena jenggotnya semrawut giginya rontok rambutnya putih maka ada tradisi orang Yahudi itu cukur jenggot memperbaiki gigi dan nyemiram rambut supaya kalau Malaikat Israel datang oh belum waktunya itu berlaku sampai di zaman rosu loh makanya rasul memerintahkan manjangin jenggot itu untuk menyelisihi orang Yahudi Yahudi loh itu baru terjadi di Madinah ketika belok di Madinah baru ada begitu lah orang Yahudi itu kan tafsirnya suka-suka diajak saya itu kalau baca kitabnya orang Yahudi itu so meneng tapi ya ini saya nggak boleh pakai untuk menerjemah apa untuk menafsir Quran tafsir Isra Iliat tapi nyeneng ke beda laki-laki dan perempuan menurut orang Yahudi karena buah kuldi buahnya 6 dipetik semua sama Nabi Adam dikasihkan 3 sama Siti Hawa mau dimakan dipecahkan karena Siti Hawa itu nggak bisa mecah begitu dipecah itu mau dimakan ketahuan sama Allah saking takutnya sembunyikan loh ini dalam kitabnya orang Yahudi makanya dilarang untuk nafsiri Quran itu karena tafsir Isra Iliat itu sesuka diajak ini pecah terus yang 2 kepit begini yang punya Nabi Musa eh yang punya Nabi Adam itu 3 yang satu ditelen nyantol di sini yang 2 di pedik masih ada gagangnya sembunyikan sini loh jadi nyeneng no kalau bacanya baca tafsir Isra Iliat itu nyeneng no tapi ya nggak boleh ya termasuk orang Yahudi itu kalau mati kan sukanya digundul biar dikira bayi nah satu ketika malaikat mongkar nakir ini kaget ada bayi mati tapi kok besar serahkanlah sama malaikat Ridwan ya Ridwan ada bayi mati besar oh bukan ini bukan bayi ini digundul ini lah enggak lah protapnya begitu kalau ada bulunya ini bayi enggak ini ini udah gede ini saya biasa kok membuktikan yang seperti gimana caranya loh saya gampang bidadari saya banyak bidadari saya banyak panggil bidadari kamu turun nggak usah pakai baju duing nah kan bukan bayi itu itu ada dan detil dalam kitabnya orang Yahudi Yahudi itu iseng banget suka-suka diajak nah itu makanya kemudian Rasulullah memeritakan kamu jangan 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 kamu cukur biarkan beda sama orang Yahudi biar kalau di pasar gampang bedakannya loh itulah begitu baru terjadi ketika belok ke mati mati nah besoknya lagi oh sokabat itu tiba-tiba jadi orang aneh semua kalau jalan itu begini semua oh ini semua jalannya ternyata apa beli jubah dan itu jubah itu produk romawi jubah romawi itu ada kursetnya begini kalau dipakai jadi mendidih begini terus kainnya belakangnya sisanya panjang maka itu tren baru yang aneh terus kalau orang pakai baju jubah romawi itu gini maka oleh Rasulullah itu kok jadi aneh-aneh iya Rasulullah itu jubah romawi itu potong aja potong akhirnya muncul isbal itu dari situ sebenarnya loh itu terjadi ketika beloknya ke sini jadi Islam itu belok-belok udah terbiasa yang gak boleh belok itu cuma maul iman antuminabillahi wa malaikati wa kutubi wa rasul wa liyumil akhir wa bilqadri khair wa syarih minallah ta'alil suddakta gak boleh belok maul islam antasyadah allah ilallah ana muhammadur rasulullah wa tukimu salatu atutiyat zakat atasubara wadhan wa ta'hu jalbayt imanistatu alaih isabila gak boleh belok tapi begitu belok ke tempat yang lain gayanya beda terus dari makam adina itu belok ke Persi ke Persi ya negeri yang paling pintar di jazirah Arab yang boleh belok ke situ harus sokhabat yang paling pintar maka yang belok ke Persi ya Sayyidina'a belok ke situ bawa putranya dua sama istrinya begitu disitu ketemu orang yang pintar-pintar Raja Majusi namanya Rustum perang gak bisa ngalahin itu menangan tapi Sayyidina'ali gak keber-keber enggak dagang bagus bertetangga bagus akhirnya Raja Rustum tertarik ini orang kok baik banget datang Raja Rustum ke Sayyidina'ali ya Ali kamu boleh gak ambil menantu wah gak boleh saya pernah mencoba dimarahi sama Fatimah ya ya memang di Qur'anku ada dalilnya ya sokhabat semua praktek itu lah saya mau praktek istri saya marah iya kalau engkau mau nikah lagi mas pulangkan saja aku sama bapakku aku terus sama Rasul dipanggil ya Ali katanya kau mau menikah lagi iya ya Rasul dalilnya ada ya gak apa-apa tapi kalau kamu gitu Fatimah sakit nah kalau kamu menyakiti Fatimah sama dengan menyakiti saya mau ya kalau gitu gak jadilah ya Rasul ya itu makanya ya sudah kalau gitu terus siapa anakku wajah deh si Hussain ambil akhir Sayyidina Hussain diambil menantu sama Raja Rustum lahir Sayyid Ali sayyidin nah begitu orang maju sini jadi besanan sama Sayyidina Ali masuk Islam begitu masuk Islam orang maju sini kan Zoroaster penyembah api nabinya namanya Zaratustra ajarannya apa nihilisme niusuwong jadi penyembah api nah makanya nah api orang maju sini ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro makanya begitu masuk Islam apinya dibuang tapi Manaronya ini tiang apinya ditaruh di depan masjid seluruh dunia Islam lihat Manaro depan masjid kok bagus maka semua pengen bangun mana Manaro sampai Pasuruan namanya Menor Menor itu kan rumah Jusi dulu tuh jadi Islam itu kalau berbelok itu coraknya pasti beda jadi gak usah dilulus-lulusin nanti konslet dari dulu memang catanya belok-belok kok terima kasih terima kasih